Oke, apakah sekarang suara saya bisa didengar? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Sudah, Pak. Oke, so, sorry there was a technical issue before I begin this class. Tadi ada masalah teknis ya. Sebelumnya saya pakai speaker. Oke, all right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so, thank you for joining with me this morning. Mata kuliah Intermediate Reading Skills di semester genap 2021-2022. Oke, so, without further ado, karena sekarang baru meeting pertama, jadi kita akan membahas sedikit tentang silabus. silabus ya, silabus dari matakuliah. Ini ada yang baru masuk. Mata kuliah Intermediate Reading Skills. Ini dia mata kuliahnya. This is my name, Syahid Sandi Sukande, SSMA. You can call me Mr. Syahid. Saya sudah mengajar di UIN Imam Bonjol sejak tahun 2015. Dan ini kali kedua saya mengajar mata kuliah Intermediate Reading Skills. So, this is the syllabus. Jadi, seperti biasa di awal semester, kita mulai terlebih dahulu dengan silabus untuk menjelaskan kepada mahasiswa apa yang akan mereka pelajari selama satu semester ke depan. And this is the code SKS, 2 SKS, OD, dan semesternya, dan kelasnya ada TBIA dan TBIB. Di ruang T022 dan T023 ini kalau kita tetap muka ya. Rencana kemarin kita akan tetap muka, tapi ternyata ada surat dari pimpinan universitas bahwa karena kondisi situasi COVID-19 seperti itu, maka kita melaksanakan kuliah secara online hari ini. So, ini minggu ke pertama topik perkuliahan kita berkaitan dengan introduction to intermediate reading skills. Semester yang lalu, kalian belajar tentang mata kuliah apa ini yang berkaitan dengan reading? Boleh saya tahu? Reading skills. Basic. Nah, yang dipelajari di basic reading skills itu apa? Yang di basic reading. Misalnya, apakah belajar tentang mencari informasi, reference, seperti itu? Di basic reading semester yang lalu. Masih ingat pelajarannya sedikit? Masih, Pak. Masih, oke. Apa contohnya, Siti? Tentang tanda baca itu, Pak. Oh, tanda baca ya. Seperti titik. Conteks close. Conteks close, ya. Oke, baik. Nah, kalau basic reading berarti itu pada form atau bentuk teks dalam memahami teks bahasa Inggris yang tertulis. Nah, sekarang kita di atas itu sedikit. Dan kita akan masuk ini. Di meeting kedua nanti tentang academic reading. Jadi, membaca secara akademik. Meskipun nanti kalian akan belajar juga matakuliah academic reading. Namun, agar tidak terlalu shock nanti di level atas, maka ini jembatan dari basic ke academic atau ke advanced reading. Jadi, academic reading kita akan membahas tentang definisi dan claim. Nah, ini kita akan masuk pada tataran nalar nanti. Cara berpikir kritis terhadap teks yang dibaca dalam bahasa Inggris. Nah, karena kalian adalah mahasiswa, jadi perbedaannya dengan siswa SMA adalah kalau di mahasiswa ini kalian sudah belajar berpikir secara kritis terhadap apa yang dibaca. Jadi, tidak melulu baca langsung claim itu benar. Nah, so di meeting kedua, we will learn about definition and claim, part one. And then, we will continue about that in academic reading about fact and details, part two. Ini tentang belajar apa itu fakta dan juga detail, keterangan pelengkap. Sekarang ini kan sedang viral ini, istilah-istilah hoak seperti itu ya. Beritanya sangat tendensius, kemudian apakah benar atau tidak. Kita akan belajar tentang fakta, bagaimana mengenali fakta yang ada di dalam sebuah teks secara akademis. Jadi, karena kalian nanti akan menulis skripsi, ceritanya ujungnya nanti ya. Karena kenapa banyak mahasiswa yang menulis skripsi itu bisa satu tahun, satu setengah tahun, lama tamatnya karena kesulitan dalam hal reading satu dan menulis skripsi satu. Jadi, dari sekarang jangan mengalami hal yang sama, diarahkan ke sana. Komponen akademik reading dan akademik writing-nya. Jadi, cepat selesai nanti. Di meeting keempat, kita belajar tentang claim. Nah, ini akan ada class reading text one. Ini text satu dan online discussion. Nah, ini online discussion kalau kita online. Nah, kalau seandainya kita tidak online, kita akan melaksanakannya di kelas, di kampus. Jadi, akan saya kirim text-nya berupa PDF dan kita diskusikan nanti di kelas. Tapi, kita lihat nanti situasinya seperti apa. Kalau bisa pakai PowerPoint, pakai PowerPoint. Kalau di kelas ada PowerPoint. Kalau tidak, ya kita pakai HP masing-masing. Nombok PDF. Kalau saya lebih enaknya pakai PowerPoint karena bisa kita tunjuk kalimat yang mana maksudnya, paragraf yang mana, seperti itu. Nah, di meeting kelima, enam, tujuh. Ini akan fokus kepada grup. Grup satu, grup dua, dan grup tiga. Jadi, untuk saat ini, kalian silakan bentuk grup masing-masing. Tidiri atas tiga grup. So, misalnya Arya Femas masuk kelompok mana dia? Grup satu, dua, tiga. Jadi, konsisten. Kemudian, nanti di meeting ke-10, 11, 12, si Arya misalnya, dia grup dua misalnya. Nanti muncul lagi dia di grup dua. Di meeting ke-11 dan di meeting ke-15. Meeting ke-9, sorry. 5, 6, 7. Ini nanti akan ada presentasi dari masing-masing kelompok. Grup satu, dua, tiga. Karena ini reading. Reading itu tidak hanya membaca secara individu. Kalian juga membaca secara kelompok. And then, you discuss. Jadi, brainstorming dengan teman sekelas. Jadi, kita istilahnya membaca sesuatu. Kita ambil intis harinya. And then, we share to your friend. Dan mendapatkan feedback. Lalu, kita diskusi. Nah, itu yang menjadi aktivitas secara nalar akademik seperti itu. Jadi, pemahamannya bisa kuat. Kemudian, kita akan belajar, sorry, meeting ke-8. Ini tentang ujian tengah semester. Meeting ke-8, UTS. Dua kemungkinan bisa offline, bisa online. Kalau kita perkuliahannya offline, maka kita akan melaksanakannya di kelas. Kalau saya maunya sih ujiannya secara online saja. Kenapa? Karena tidak perlu memprint kertas-kertas dan fotokopi banyak-banyak. It's not going to be effective. Lagi pula nanti begini. Fotokopi, kertas-kertas nanti dikumpulkan. Lalu, saya periksa bawanya berat juga. Banyak satu kelas itu. Nanti saya kembalikan lagi. Mana tahu nanti ternyata terbuang. Kan percuma. Jadi, bagusnya secara online. Saya pikir seperti itu. So, I'm thinking about that. Meeting 9, ini tentang fakta. Nah, ini dia. It's about fact. Jadi, bagaimana kita sebagai kaum akademis. Ini kan kalian sudah jadi mahasiswa ya. Orang-orang yang akademis dan berpengetahuan. Berpikir dengan fakta. Jadi, tidak lagi berpikir secara liar ya. So, you learn how to think appropriately and then secara fakta. Dalam, makanya dalam Islam kan ini sangat ditekankan. Ikro. Bicro. Bicro. Bacalah. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi, apa makna di balik kata baca itu dan Tuhanmu yang menciptakan. Ada, what does it mean behind that? Kita akan masuk ke sana. Belajar membaca fakta yang ada di alam. Belajar memaknai fakta yang ada di masyarakat sosial. Dan kita berperan sebagai kelompok terdidik dalam mengembangkan pengetahuan. And then, meeting 10, 11, 12. Nah, akan ada independent reading text too. Akan saya kirimkan link PDF-nya. Dia 5 kalau nggak salah, 5 halaman atau 10 halaman. Jadi, nanti ini dibahas per kelompok masing-masing. Jadi, dipecah seperti itu. Meeting ke-13 akan ada tentang details. Details ini macam-macam bentuknya. Kita akan membahasnya nanti di meeting ke-13. And then, meeting ke-14, 15, 16 masih grup 1, 2, dan 3. So, this is reading. Kalau di SMA, pelajaran reading itu adalah kalian diberi text, lalu disuruh jawab soal. Benar kan? Salah satu contoh soalnya adalah, what does it mean with this word? Kemudian, di mana bisa ditemukan informasi tentang ini di dalam text? Apakah di paragraf 1, 2, atau 3? Nah, itu levelnya baru basic. Basic di bawah itu lagi. Nah, kalau kita di intermediate reading skill, arahnya nanti ke akademik. Jadi, mencoba meramu dan menangkap makna atau pesan yang ada di dalam text. Secara akademik. Dan juga bagaimana nanti kalian menggunakan pemahaman yang dibaca dari sebuah text, lalu dikaitkan dengan tulisan yang kita punya. Nah, itu nanti menulis skripsi seperti itu. Di bab 2, itu dia kajian teori, yang saya maksud di chat tadi ya, kajian teori. Jadi, misalnya ada pakar yang membahas tentang reading itu begini, begini, begini. Bagaimana kalian mencintesanya dengan pemahaman yang dimiliki sendiri. Nah, itu nanti akan berada pada level tesis. Tingkat sarjana memang seperti itu. And then, meeting ke-17, kita akan ada ujian akhir semester, alias UAS. Ini UAS besar kemungkinan offline. Secara offline, langsung dia. Individu, nah ini dia. Secara individu yang saya maksudkan tadi itu, menulis sebuah, apa ya, bukan ringkasan, tapi pemikiran atau opini kalian sendiri dalam bentuk esai tentang teks yang dibaca, yang tadi itu ya. Dan juga memberikan kritis, tinjauan kritis, atau belajar memberikan kritik atau masukan terhadap buku atau teks yang dibaca. Itu sangat bagus untuk mahasiswa. Lagi kalau kalian nanti mau menjadi seorang guru. Guru selain memberikan ilmu pengetahuan, juga harus bisa mengkoreksi kesalahan yang ada pada peserta didik. Ini 16 meeting ya, jadi sudah saya jelaskan komponennya. Ini nanti akan saya kirimkan juga ke grup WA, jadi nggak perlu dicatat. Kemudian ini teks yang akan kita gunakan, yang independent reading text. Class reading text 1, 2, 3. Ini ada di internet online. Ini nggak perlu lagi seperti tadi, beli buku itu segala macam. Ini text 1, 2, 3. Ini ada linknya, silakan di-download. Kemudian ini independent reading text of 1, 2, 3. Ada di sini. Jadi teks ini akan kita bahas. Dan textbook and sources ini juga. Ini nggak perlu kalian, apa semua nggak perlu, ini akan saya kirimkan. Kalau yang textbook sources ini, buat saya pribadi saja dalam menggunakan bahan untuk mengajar mahasiswa. Yes, jadi you don't have to copy all of these things. Jadi yang satu buku tadi yang saya masukkan itu, itu bisa dimanfaatkan nanti untuk memahami yang meeting 2, 3, apa itu definition and claim, fakta and details. Lebih enak karena saya menjelaskan tulisan saya sendiri kepada mahasiswa, daripada kita menggunakan tulisan dari native speaker yang bisa jadi bobot kosa katanya mungkin agak berat bagi mahasiswa. Apalagi kalian baru di tingkat intermediate. Kecuali kalau sudah di tingkat advanced, tingkat mahir, mungkin bukan buku tadi yang akan saya suruh miliki, tapi buku yang langsung diterbitkan di Inggris atau di Amerika yang besar kemungkinan lebih berat ini, bobot kosa katanya. Oke, so itu tentang silabus. Sekarang kita masuk ke bobot penilaian. Apa yang menjadi bobot penilaian? Bobot penilaian ini terdiri atas dari 4 komponen. Pertama kita lihat, ada ini ya. Pertama kehadiran terbagi atas 2 online dan offline attendance sebesar 20% dari nilai akhir. Kenapa saya tulis online dan offline? Contoh begini, boleh jadi dalam satu semester itu ada tanggal merah misalnya kita tidak ada kuliah secara tatap muka. Tapi kita masih bisa melaksanakan perkulian secara online. Hanya 90 menit. Saya rasa itu juga tidak masalah. Atau bisa juga berupa tugas yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Tidak berat. Jadi hanya di rumah, baca teks, selalu kerjakan, dan kirimkan mulai email. Kecuali kalau misalnya tugasnya saya suruh ke lapangan misalnya, atau ke tulubayur mencari bule. Itu lain hal. Itu mata kuliah speaking. Karena kita mata kuliahnya adalah mata kuliah reading. Jadi, aspek yang paling penting untuk pelajari untuk belajar dalam kursus ini adalah penerima, bagaimana Anda memperbaiki kemampuan penerima. Itu kehadiran 20%. Perlu saya garis bawahi, untuk kehadiran, kalian wajib hadir minimal 13 kali meeting. 13 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan akan saya kirimkan link ke Zoom atau link absensi ke Google Form. Wajib diisi selama 16 meeting. 13 meeting minimal hadir. Tiga meeting lagi boleh absen, boleh izin, boleh sakit. Kalau hadir 16 meeting lengkap, itu bagus sekali. Alhamdulillah. Nanti nilai kehadirannya akan saya tulis 100 kalau 16 meeting. Jadi, 20% dari 100 itu berapa? Itulah yang berkontribusi untuk nilai akhir mata kuliah. Kemudian, ada kasus begini. Di mahasiswa senior kalian yang mengulang, misalnya BP16 atau BP17, karena mengulang, usahakan paling tidak tetap hadir isi absensi yang saya kirim melalui Google Form. Tetap isi. Kenapa? Karena kalau nanti kurang dari 13, anggaplah misalnya 10 kali hadir, maka portal nanti akan langsung mencoret nama yang bersangkutan. Jadi, dosen nggak akan bisa menginput nilai. Misalnya Siti Fatima hadir cuma 8 meeting misalnya. Contoh, 8 meeting. Lalu setelah 8 meeting, Siti Fatima nggak hadir-hadir terus sampai meeting 16. Nah, otomatis dari meeting ke-9-10 itu, nama Siti Fatima akan dicoret oleh portal. Meskipun Siti Fatima hadir di UTS atau hadir di UAS, tugasnya diisi, tapi karena absensinya di portal nggak lengkap, maka portal nanti akan menjadikan nilainya E atau kosong. Jadi, dari awal saya wanti-wanti seperti itu. Jadi, lengkapi absensinya. Agar saya bisa menginput nilainya nanti. Kemudian itu untuk kehadiran. And then we have ujian tengah semester. Ujian akhir semester, UAS. Ini wajib hadir. Jangan sampai tidak hadir. Kalau seandainya ada kendala, misalnya sakit, atau ada hal-hal di luar yang bisa kita kendalikan, please let me know as soon as possible. Sesegera mungkin kasih tahu saya. Bisa melalui pesan WA. Jangan Jafri langsung di grup itu. Jadi, saya tahu ini mahasiswa kelas yang mana ini. Karena pernah Jafri, karena nomornya nggak tersimpan di HP saya, pernah saya baca, lalu saya coba ingat-ingat mana nama anaknya ini. Saya search, nggak muncul-muncul. Ternyata dia menggunakan nama panggilan. Waktu itu, jadi karena nggak ketemu, jadi saya anggap absent. Padahal ada dia mengisi, ternyata di screenshotnya, pesannya, oh ternyata Jafri ke saya. Jadi langsung saja informasikan ke grup. Kalau ke grup, semua teman-teman tahu, dan saya juga tahu. Kalau saya lupa, teman-temannya bisa mengingatkan. Kalau ada kendala ya di UTS, atau di UAS. Apakah bisa susulan? Bisa. Asalkan ada alasan yang jelas untuk itu. Karena kita juga mengingat bahwa teman-teman sekelas yang lainnya, boleh jadi ada juga perjuangannya untuk bisa hadir di UTS atau UAS. And the next one, untuk UTS 20%, UAS 25%. Tugas mandiri yang ini ya, grup tadi itu grup 1, 2, 3, independent reading text, assignment 2, ini 35%. Jadi bobotnya paling banyak adalah assignments. 35%. Lengkapi saja ini insya Allah, semua akan baik asalnya. Karena ini mata kuliah, keterampilan reading. Jadi cara keterampilan kalian akan saya lihat dalam reading. And then the next one, we will talk about ujian tengah semester UTS dan ujian lagi semester UAS. Mahasiswa melaksanakan UTS secara online. Kalau kita masih online, ini karena meeting satu ini masih online, kita masih menunggu keputusan dari pimpinan kampus, apakah diperpanjang online-nya atau langsung offline, nah ini kita enggak tahu. Jadi untuk sementara, informasinya di sini saya tulis saja dulu online. Nanti kita akan fleksibel UTS atau UAS nanti seperti apa. Kemudian, waktu pelaksanaan UTS atau UAS diberi waktu selama satu minggu. kelebihannya kalau online, waktu saya berikan satu minggu. Jadi tidak terlalu pendek, tidak kasih waktunya. Satu minggu saya kasih waktu, nanti kemudian kehadirannya dinilai berdasarkan ini. Kalau lewat dari satu minggu enggak menjawab UTS atau UAS yang online, berarti akan dianggap tidak hadir dan nilai UTS atau UAS menjadi 0. Jadi proses perkulian itu harus ada kerjasama antara dosen dan mahasiswa. So you should inform me let me know as soon as possible kalau ada masalah. So I think that's it for the syllabus tentang penugasan, penilaian, sudah. Topik yang akan kita bahas selama satu meeting juga sudah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini saya stop share di sini. Ini bentuknya lama ini. 16 meeting. Tapi waktu akan terus bergulir nanti enggak terasa sudah sampai saja di meeting ke-16. It's about time. Silakan bila ada yang mau bertanya. izin bertanya Pak. Ya silakan Siti. Kalau kelompoknya itu emang tiga kelompok atau bisa dipecah banyak Pak? Ya ini grup satu, grup dua, grup kalian satu kelas ada berapa orang ini? 38 Pak. 38. 38 kalau dibagi tiga jadinya berapa satu kelompok? 12. 12 atau 13? 12 ya? 12 atau 13? Ada yang 12. Ada satu kelompok yang 13 Pak. Oke. Nah jadi jadi yang nanti grup satu ini ada grup satu A dan grup satu B jadi ada enam orang ada enam orang begitu solusinya ya. Jadi grup dua nanti ada grup dua A grup dua B enam orang pertama enam orang jadi kita bersinergi seperti itu. Jadi nanti tidak banyak saya yang ngomong di kelas kalian yang akan diskusi cuman nanti peran saya sebagai memberi pengarahan. Oke. Konsepnya begini begini gitu. Jadi nanti grup tiga juga gitu. Grup tiga A dan grup tiga B. Jadi tapi nanti tampil ke depannya grup tiga A dan tiga B ke depan menyampaikan jadi bagi tugas ada yang jangan hanya satu aja membaca jangan semua membaca jadi ada komponen semuanya akan berbicara practice speaking in English juga. Sekitar satu atau dua menit per orang. Nggak lama-lama kok. mereport apa yang dibaca and what do you think and then what do you want to say to your friends about what you have read from the text. Misalnya I think that this article talks about the point is begini-begini and I suggest that if you read this text you should understand that bla 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 jadi nggak terlalu sulit. It's easy jadi jangan mainkan yang complicated ya. Nah gitu caranya. Nah nanti setelah grup 1A grup 1B tampil di depan di hari yang sama grup 2A 2B 3A 3B akan memberikan respon representatifnya aja perwakilan. Misalnya thank you group 1A for your presentation. Your presentation is interesting. As representative of group 2A I would like to say that you said that the text is interesting because bla 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 can you tell us the evidence misalnya in English jadi di saat yang sama meskipun kita belajar reading we also practice speaking English oke and after that speakingnya kan sudah di kelas itu nah nanti the final projectnya adalah writing menulisnya itu dia di ujian akhir semesta nanti jadi semuanya kita reading, speaking, listening reading, speaking, listening nah nanti tiba di final projectnya satu itu aja tapi itu writing jadi terintegrasi semua skillnya oke Siti anything else ada lagi nanti nanti kita bikin di group aja ininya listnya itu jadi nanti silahkan lanjutkan jadi silahkan masukkan apakah kalian sudah bertemu satu sama lainnya sebagian sudah oke mungkin sudah jadi karena sebagian sudah jadi silahkan di koordinasikan nanti di kampus atau di dimana gitu kan atau secara online di list namanya siapa-siapa aja gak apa-apa oke dan ini kalau saya memberikan nilai tidak seketat itu yang penting kalian ikuti proses prosedur dan bisa lanjut move on ke tahap berikutnya itu aja keinginan saya jadi gak terlalu mempersulit mahasiswa ya yang penting kalian berproses ilmunya dapat pengalamannya dapat dan apa bertambah ininya bahan iktibarnya juga sedikit nanti saya masukkan konteksnya tentang Islam di buku itu tadi saya ada membahas tentang konsep jihad dalam bahasa Inggris bagaimana bagaimana orang Barat itu memandang secara apa sudah pandang mereka Islam bagaimana disitu saya ada membahas tentang kaum perempuan makna jilbab secara sudut pandang mereka dan juga kenapa ternyata mereka pikirnya jihad itu adalah perang ternyata tidak jihad itu maknanya banyak nah disana saya nulis saya pakai bahasa Inggris jadi nanti kalian perhatikan apa itu mana yang klaim mana yang fakta atau fact dan mana yang details dalam mensupport argumen yang saya punya kenapa karena zaman sekarang sepertinya mahasiswa perlu keterampilan seperti ini karena banyak di sosial media orang berargumen beropini tapi gak ada fakta gak ada detail jadi akhirnya cuman sekedar opini mahasiswa perlu memahami hal seperti itu biar gak ter umbang ambing di akhir zaman ini ya so it's going to be very interesting if you read that kind of text belum lagi nanti membaca teks yang sensitif misalnya bagaimana mereka memaknai Islam secara liberal misalnya Islam secara konsep globalisasi tapi mereka gak pernah tinggal di komunitas Islam atau apa itu kelompok sunni syiah kemudian sekarang lagi berbenturan tentang wayang sama ustad itu itu menarik it's very interesting nah mahasiswa di situ harus bisa belajar memaknai secara kritis apakah agama dan budaya terpisah atau dia nyambung itu tidak bisa hanya secara opini harus didukung dengan fakta dan detail karena kita akademis berpikir secara akademisi yang kalau akademisinya secara Islam tentu harus berdasarkan pada dalil nakli dan dalil akli Al-Quran dan Sunnah dan dasar-dasar yang berkaitan tentang hal itu nah tapi ini konteksnya adalah text reading oke so that would be interesting I hope if you get the book one day you can discuss with your friends ada sekutip beberapa hal di sana yang sangat menarik apalagi sekarang masalah tentang toa begitu ya so itu nanti ada kayaknya istilah dengan toleransi what does it mean with tolerance kemudian itu juga ada itu kan claim yang dibilang oleh beliau itu kan claim jadi meng-claim bahwa suara itu kalau masjidnya ada 10 buah dekat situ semuanya berbunyi jadi claim-nya adalah itu kan artinya mengatakan itu berisik nah tentu namanya claim harus disupport dengan fakta-fakta yang ada apakah semua orang berpikir demikian belum ada faktanya kan belum ada perlu penelitian yang konkret tentang hal itu nah itu nanti namanya claim atau opini itu masih bisa dibantah ya kecuali itu fakta misalnya 50 orang masuk rumah sakit karena covid mana faktanya mana orangnya pasiennya ada nampak ada dia di infus berarti itu fakta begitu ya so we will learn about that and that's for our first meeting cukup satu sesi saja ada lagi mau ditanyakan do you have any question Anissa Diva ketawa Anissa no okay terima Terima kasih.